Hai, saya akan langsung menuju ke kandang Bapak Haji Fauzan Terima kasih telah menonton! 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 Dari tahun 1995 tersebut, Bapak, apakah langsung membeli sapi banyak atau seperti apa, Pak? Tidak, mulai dari nol. Mulai dari nol, ya? Untuk ukuran kandang ini, kira-kira berapa ini, Pak? Panjangnya berapa dan lebarnya seperti apa, ukuran kandangnya? Panjangnya ini seguran lebih 26 meter. 26 meter, kemudian lebarnya 9 meter. Kira-kira untuk membuat kandang seperti ini, untuk dana yang dikeluarkan, kurang lebih 100 juta. Jadi lumayan besar ya, teman-teman. Untuk menghasilkan kandang sejauh ini, Bapak Haji Fauzan sudah mengeluarkan dana sekitar kurang lebih 100 juta. Ini, Bapak sendiri, masih belanja atau seperti apa, Pak? Kalau untuk pejantan semua ini. Belanja. Belanjanya di mana, Pak? Ada di desa, ada di pasar. Kebanyakan ada di pasar. Jadi untuk Bapak Haji Fauzan ini, masih belanja ya, teman-teman. Kita nyarinya ke petani-petani di desa, maupun kita nyarinya di pasar. Nah, untuk harga kisaran sapi pejantan ini, kira-kira mulai dari harga berapa, Pak? Untuk kisaran. Miniman 17 juta. Miniman 17 juta. Sampai 22 juta. Jadi untuk harga pejantan di sini, teman-teman, Bapak Fauzan, Bapak Haji Fauzan, menaksirkan mulai dari 17 juta hingga sampai 22 juta. Untuk jenis tipe sapi, kira-kira apa saja, Pak? Yang di sini, Pak? Semental sama limusin. Jadi Bapak Fauzan memiliki jenis sapi simental dan limusin, teman-teman. Jadi prioritas di sini, sapi berjenis simental dan limusin. Nah, untuk comborannya di sini, Pak, kira-kira Bapak menggunakan comboran apa, Pak? Atau car bukan seperti apa? Teman air biasa. Air biasa, bukan? Sama katul, katul padi. Katul padi dan air biasa. Untuk tambangan yang lain seperti pola, konsentrat, ya? Konsentrat. Bukut ditambah konsentrat. Untuk makan sapi, setiap hari, Bapak, makannya setiap hari berapa kali, Pak, untuk sapi yang ada di sini? Tiga kali. Tiga kali, ya, Pak, ya? Tiga kali, ya, Pak. Kalau untuk rumputan, jam berapa, Pak, kira-kira akan seperti jerak? Bapak menggunakan jerami, ya. Iya, jerami. Jadi, Bapak Fauzan di sini menggunakan jerami, teman-teman. Untuk pakan pejantan sapinya di sini menggunakan jerami. Kemudian, bahan comborannya, Bapak menggunakan bahan kering atau basah, Pak? Basah. Basah, ya? Jadi, Bapak Haji Fauzan untuk comborannya seperti ini menggunakan bahan basah, teman-teman. Jadi, masih dicampur dengan katul dan konsentrat, ya, Pak, ya? Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati